Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya Yara Trizoni dan teman saya Rila Andria Kami akan membahas suku Melayu Jambi Yang pertama saya akan membahas contoh bahasa Melayu Jambi Yaitu, Aku cinta kamu Itu bahasa Jambinya Awak cinta dengan kau Yang kedua, Mau kemana Itu bahasa Jambinya Nak kemana Yang ketiga, Itu sama siapa Sama siapa itu dengan bahasa Jambinya Dengan siapa kau Yang keempat, Minta duit Itu bahasa Jambinya minta duit Terus, Yang kedua Saya akan mencontohkan makanan khas Melayu Jambi Itu, Yang pertama, Tempoyak Yang kedua, Dodol Kentang Yang ketiga, Dodol Nenas Yang keempat, Gandos Yang kelima, Nasi Gemuk Dan saya akan membahas tentang lagu dan alat musik Melayu Jambi Alat musiknya seperti kerompang, yang kedua seperti Marawis Dan saya akan menjelaskan lagu dari Jambi Yaitu, Batang tari, yang kedua Batik Jambi, yang ketiga Sepucuk Jambi Dan sisanya akan dibahas oleh teman saya Alat musiknya, Rila Antia Ada namanya Tengkulu Tengkulu, ini merupakan tutup kepala Kepala pada wanita Sebelum masuknya Islam Mereka sudah mengenal tradisi yang namanya penutup kepala ini Nah, tutup kepala ini berfungsi sebagai pelindung kepala dari kondisi apapun itu Juga mencerminkan status sosial budaya yang mengidentifikasi matabat seperti makanya Nah, selanjutnya kayak gini Jelas Ini yang namanya tadi Baju kurung tanggung sulam benang emas Yang ini namanya Tengkulu Dan ini yang namanya Laca Yang dipakai Zomizola ini Nah, selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Rumah adat Melayu Jambi Nah, rumah adat Melayu Jambi ini Diberi nama Rumah Panggung Kejang Lako Dulu pada tahun 70-an Gubernur Jambi mengadakan Syembara Dengan nama Sepucuk Jambi Sembilan Lura Jadi, disitulah dapat nama Rumah Panggung Kejang Lako Ceritanya itu kayak apa Saya kurang jelas juga Terus Rumah ini merupakan Identitas dari Rumah Adat Jambi Nah, yang selanjutnya Yaitu Mata Pencarian Suku Jambi Ya, mayoritas sih Orang bercacet tenaman lah ya Jadi, orang Melayu Jambi itu ada Membagi nama cacet tenamanan itu Menjadi empat Yaitu Parale, Kebun Mudo, Umur Rendah, Danumur Talam Nah, Parale ini adalah Ladang dekat desa Yang ditumbuh oleh cabai Contohnya itu Ditanami oleh cabai Terus, kayak sayuran gitu Nah, Kebun Mudo Adalah ladang yang ditaman Dengan tenamanan muda Kayak gitu Yang ditanami Contohnya itu kayak pisang Apa lagi ya? Pokoknya kayak pisang lah gitu Terus, Umur Rendah Nah, Umur Rendah ini adalah Ladang yang agak luas Yang ditanami oleh padi Nah, yang itu ditanami padi Terus, dalam padi itu juga ditanami Kayak jagung, sagu, dan timun Nah, selanjutnya Umur Talang Umur Talang ini adalah ladang yang terletak jauh dari desa tersebut Nah, selanjutnya Kebudayaan Melayu Jambi Kebudayaan Melayu Jambi itu terkenal dengan Pepatah Petitih dan Seloka Seloko Nah, Pepatah Petitih itu Contohnya kayak ini Kekik tak bersebut namoh Besak tak bersebut gelah Artinya, antara miskin dan kaya itu Tidak ada perbedaan Yang miskin tidak disebutkan Yang kaya tidak disikatakan juga gitu Seloko Nah, seloko ini contohnya Kayak ini Hendaknya matalah ikut jatuh ke api hangus Jatuh ke air hanyut Artinya Yaitu Hendaknya masalah ini cukup selesai disini aja Jangan dibawa kemana-mana gitu Nah, itulah contoh kebudayaan dari Melayu Jambi Selanjutnya Senjata tradisional Melayu Jambi Keris Keris Jadi Keris ini merupakan Senjata adat Jambi Berfungsi sebagai identitas diri Nah, nama keris itu Keris Seginjai Kalau tidak salah Keris Seginjai Nah, dulu Keris ini Dimiliki oleh seorang raja Yang bernama Raja Rongkayu Hitam Nah, keris ini Keris ini Biasanya juga dipakai oleh raja Untuk berlindung diri Kayak Berburu juga gitu Nah, selanjutnya Agama dan kepercayaan Suku Melayu Jambi Mayoritas kepercayaan Suku Melayu Jambi itu Adalah agama Islam Mereka tuh Bermashab Sepi'i Dan Orang Melayu Jambi itu Gimana ya Masih ada Kepercayaan Animisme Dan Kepercayaan Dinamisme Dimana Suku Melayu Masih Melayu Jambi itu Masih mempercayai Dukun gitu Untuk perentara Dengan dunia gaib Contohnya tuh kayak Meminta-minta Kekayaan Minta di gunung ini Minta di gua ini Kayaknya Nah, selanjutnya itu Kebiasaan Melayu Jambi Nah Kami Orang Melayu Jambi itu Biasanya Ada Bilang Namanya tuh Nyuciaye Nah, Nyuciaye ini Kami lakukan Setelah lebaran Setelah lebaran Yaitu lebaran ketujuh Dimana Kami itu Harus berjiarah Kekuburan Terus Dibersihkan kuburan Sebelum Hari Kami Menyuciaye Itu tadi Kami harus Kami harus Membersihkan kuburan Kayak gitu Nah, paginya Sekitaran jam Selesai tubuh Kami berjiarah Bersama Keluarga Kemakam tersebut Nah, itulah Yang dinamakan Nyuciaye Kayak Jiarah Jiarah kemakam gitu Nah Ada pernikahan Ada pernikahan Ini Kami Ada juga Ada tahap-tahapannya Yang pertama itu Masa perkenalan Masa perkenalan ini Dimana Pertemuan antara Laki-laki Perempuan Yang biasanya Terjadi Di tempat keramai Atau kegiatan masyarakat Setelah itu Sang laki-laki Akan bertandang langsung Ke rumah perempuan Untuk menyampaikan Rasa cinta Dengan kasih Yang halus Dan indah Orang jambi Senang menggunakan Selekoh Ayat Orang jambi ini Tadi Waktu Masa perkenalkan ini Orang jambi Menggunakan Selekoh Atau pantun Nah Tahap berikutnya Adalah Tegak Betuwi Duduk Betanyo Nah Itu tadi Yang Masa perkenalan ini Kayak Searup Searup Yang kedua Tegak Betuwi Duduk Betanyo Nah Ini merupakan Tahap dimana Laki-laki Memastikan bahwa Pihak perempuan Belum memiliki Ikatan Dengan laki-laki lain Kayak gitu Setelah terjadi Kesepakatan Maka akan Diletakkan Tanda Setuai Nah Kami tuh Menghilangnya Tando Tanda Sebagai dia tuh Udah memiliki Gadis tersebut Berupa Diberikan Seserahan Berupa Cincin Gitu Nah Setelah Tegak Betuwi Duduk Betanyo Para calon pengantin Buat janji Yaitu Namanya Ya kayak Lamaran gitu Pihak laki-laki Akan membawa Tetap siri Pinang Serta Tanda Pinangan Yang telah Disepakati Seperti cincin Tadi Nah Yang ketiga Ukur antar Serah Terimuh Terimuh Hadat Dan lembago Nah Memenuhi ketentuan Adat nenek Mama kami Pihak laki-laki Berkewajiban Untuk mengisi Adat Dan mengantarkan Ke rumah Pihak perempuan Kebiasaan Seperti ini Sudah menjadi Kewajiban Yang turun-menurun Pada tahapan ini Selaku memiliki Peran sebagai Media komunikasi Sebagai Sebagai mana Terlihat pada acara Kartu jawab Di halaman Kayak gitu Yang keempat Barulah Akad nikah Nah Hari pelaksanaan Akad nikah Taujak Kabul Ini biasanya Ditangguhkan Mendekati hari Peresmian Pernikahan Atau kami Bilangnya Hari Labule Pada hari Yang Setuai Disepakati Bersama Antara Nenek Mama Pihak Laki-laki Dan Pihak Perempuan Nah Selanjutnya Ya habis Itulah Tradisi Dari Kebudayaan Melayu Jambi Cukup Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh